Aksi emak-emak mengamuk hingga memukul anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya emak-emak ini protes dan tak terima saat aparat hendak menertibkan lapak-lapak liar. Beginilah aksi emak-emak yang tak gentar dan takut saat melayangkan protes kepada pihak polisian. Dalam video berdorasi 27 detik yang beredar di Jagatmaya ini, emak-emak tersebut mengamuk saat berhadapan dengan anggota polisi. Emak-emak ini protes dan tak terima saat lapaknya hendak digusur oleh aparat. Kebenaran video viral ini pun dikonfirmasi oleh Kapolres Pelabuhan Makassar. Anggota polisi yang ditampak dan dipukul oleh emak-emak itu merupakan anggota babing kamtikmas kelurahan ujung tanah kota Makassar. Saat kejadian, aparat hendak melakukan penertiban lapak-lapak yang menempel di tembok depo PT Pertamina. Yang dilakukan oleh anggota babing kamtikmas, awalnya babing kamtikmas berserta Pertamina dan Satpol PP dan babing sah, melaksanakan kegiatan penertiban warung-warung yang menempel pada objek vital yaitu di dinding Pertamina. Memberikan surat peringatan kepada warga yang ada perumahannya menempel di dinding Pertamina, memberikan surat peringatan agar warga supaya bisa mematuhi bahwasannya perumahan yang dibuat baik itu permanen maupun semi-permanen agar dipindahkan atau direlokasi dengan adanya surat peringatan tersebut. Namun pada saat datang ke lapangan, warga setempat tidak setuju bila mana hal tersebut direlokasi. Sehingga pada saat babing kamtikmas memberikan keterangan tersebut, masyarakat merasa terganggu. Atas perbuatannya, mama itu kini diamalkan dan dicemput tim unit perlindungan perempuan dan anak polares pelabuhan berhasan. Ia dilakorkan oleh babing kamtikmas yang diserang olehnya. Bankasan, Sulawesi Selatan